Mungkin jembatan Tacoma adalah sebuah jembatan yang terkenal sepanjang abad ke-20 ini dan merupakan kebanggaan bagi masyarakat Amerika Namun sayang keadaan ini hanya berlangsung 4 bulan Jembatan ini indah, indah namun agak sedikit aneh Sejak sebelum pembangunan tuntas, orang sudah melihat keanehan dari jembatan tersebut Walaupun angin bertiup sangat pelan, jembatan memperlihatkan gerakan bergelombang Penduduk Seattle dan Tacoma yang pada umumnya gemar berolahraga Selama 4 bulan mengadakan olahraga dengan menyeberangi jembatan tersebut di saat-saat hari berangin Sebagian orang merasa senang dengan olahraga tersebut Sebagian lain merasa ngeri akibat gerakan jembatan tersebut Pada tanggal 7 November 1940 Ketika angin bertiup dengan kecepatan 65 km per jam Terjadi fenomena baru Jembatan tidak hanya bergerak seperti ombak Namun juga berayun-ayun dengan kuat Angin yang berkecepatan 65 km per jam Sebenarnya bukanlah angin yang kencang Namun cukup kuat untuk mengayunkan jembatan Hingga pada jam 11 pagi waktu setempat hancur Ini merupakan teka-teki bagi para insinyur Apa yang sebenarnya telah terjadi? Jawaban Theodore von Karman Seorang profesor dari Institut Teismologi California Dan pelopor aerodinamika modern Yang menyatakan bahwa kerusakan jembatan tersebut Diakibatkan oleh ulakan angin Dan getaran resonansi dari jembatan Ternyata tidak diterima oleh seluruh insinyur sipil Ketika itu Namun pengujian di laboratorium di California Dan juga di Universitas Washington Membuktikan kebenaran pernyataan von Karman tersebut Sejak itu Tidak ada jembatan panjang dibangun Kecuali terlebih dahulu di uji di terowongan angin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!